Al-Quran Kelak di hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat, sebagai pembela bagi para sahabatnya Al-Quran akan membela mereka yang membacanya, yang menghafalnya, yang selalu rindu untuk bersamanya Keutamaan apalagi yang akan kita harapkan selain dari pembelaan pada hari kiamat Ketika tidak bermanfaat lagi anak keturunan dan harta benar Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan siksa Maka tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari siksa itu Kecuali yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan diantara yang akan menjadi pembela utama kita adalah Al-Quran yang kita baca di muka bumi ini Dalam hadith lain, Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya, ibadah puasa dan Al-Quran akan menjadi pembela bagi seorang hamba di hari kiamat kelak Puasa berkata, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Tuhan kami, manatuhu ta'am Aku telah melarang hambamu ini untuk makan Dan aku telah melarang hambamu ini untuk menunaikan syahwatnya bin Nahar Di siang hari Fasyafi'ni fihi Maka Ya Allah, jadikanlah aku saat ini sebagai pembela baginya Puasa yang susah payah kita lakukan Rasa haus, rasa lapar Semua akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan balasan yang sangat luar biasa Dimana ibadah puasa akan menjadi pembela kita Dia akan membela kita di hadapan Allah Agar kita tidak mendapatkan siksanya Agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak Puasa yang kita lakukan akan memberikan pembelaan kepada Allah, Ya Allah Aku telah melarang hambamu ini di siang hari Untuk makan, untuk minum, untuk menunaikan syahwatnya Maka jadikan aku sebagai pembelaannya, Ya Allah Betapa beruntungnya kita Begitu juga dengan Al-Quran Ya Allah, aku telah melarang hambamu ini Aku telah menghalangi hambamu ini Untuk tidur di malam hari Dia membacaku, Ya Allah Dia bangun di tengah malam Dia bangun di sepertiga akhir malam Aku menghalanginya Untuk melanjutkan nyenyaknya tidurnya Dia mengambil Al-Quran Kemudian membacanya Al-Quran yang kita baca di malam hari Dia akan datang pada hari kiamat, Bapak Ibu Dia akan menjadi pembela kita Dia akan mengatakan kepada Allah Fashafi'ni fi Maka Ya Allah Jadikan aku pembela baginya Jangan kau siksa dia, Ya Allah Mari kita isi malam kita Dengan memperbanyak membaca Al-Quran Kita bangun Di tengah kegelapan malam Di tengah sunyinya malam Di tengah dinginnya malam Ketika kita bersusah payah Untuk mengambil air udu' Lalu membaca ayat-ayat Al-Quran Kita takbir Melaksanakan sholat Di dalamnya membaca ayat-ayat Al-Quran Ingatlah Bahwa ayat yang kita baca itu Al-Quran yang kita baca itu Dia nanti yang akan menjadi Pembela kita di hari kiamat Lalu Rasulullah S.A.W.T mengatakan Fayu syafa'an Dan keduanya pun Lalu memberikan pembelaan Dan syafa'an Bagi mereka Yang melakukannya di muka bumi